Intro Selanjutnya, Kabupaten Banjar berhasil menyabet predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2022 kategori Madia atau naik satu peringkat setelah sebelumnya tiga kali berturut-turut meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama Penghargaan ini disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada malam pengandugrahan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 via Zoom di Komen Center Manis belum lama tadi Bupati Banjar Saidi Mansur mengaku bangga dengan capaian prestasi tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung diraihnya Kabupaten Layak Anak kategori Madia di tahun ini Mudah-mudahan penghargaan ini bermanfaat untuk masyarakat dan juga predikat Kota Layak Anak yang diban Pemerintah Kabupaten Banjar ini juga nanti akan senapas di realitanya ketika anak ini memang investasi kita semua yang nantinya akan mengisi pembangunan ke depan kita harus memberikan pemenuhan tersebut pada anak-anak kita generasi nanti Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Siti Hamidah menyampaikan keberhasilan ini merupakan kerja keras dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak Jadi ini merupakan suatu kerjasama yang kompak ya dari semua embata bukus tugas dan juga arahan dari Bapak Bupati beserta Ibu kemudian kita dengan CSR juga bekerjasama, dengan media juga, dengan forum anak juga Nah jadi itu semua yang sudah dikerjakan dengan Banjar itu kita laporkan data-data Di antara program Dinas Sosial P3AP 2KB Kabupaten Banjar yakni memfasilitasi dan mendukung kegiatan forum anak daerah Kabupaten Banjar dalam program Radio Sahabat Anak di Radio Suara Banjar Ahmad Ramadhani, Banjar TV Kepala 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 Terima kasih.